Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan pada sore hari ini dengan satu judul, Membangun Kembali Gereja Sejati. Membangun Kembali Gereja Sejati. Terus dari yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa keselamatan daripada Tuhan Yesus itu diberikan kepada semua manusia adalah melalui gereja. Dan yang disebut dengan gereja itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dengan cara ditebus oleh darah Yesus, dengan cara mereka menerima baptisan air. Dan gereja itu adalah merupakan satu kumpulan. Yang bukan hanya berarti secara dunia, bukan hanya berarti kumpulan daripada orang-orang, tetapi gereja itu juga mempunyai makna rohani. Yaitu gereja itu adalah merupakan rencana daripada Tuhan. Dan seperti yang kita sama-sama ketahui, yang disebut dengan rencana Tuhan tentang keselamatan, seperti yang dituliskan di dalam Alkitab, itu adalah rencana yang sudah sempurna dari sebelum dunia dijadikan. Sehingga kalau kita sama-sama melihat gereja dari sudut rohani, kita akan bisa menemukan di dalam altap, dikatakan gereja itu diturunkan dari surga. Kita bisa melihat di dalam perumpamaan Matius pasal yang ke-13 mengenai pukat, bagaimana dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan ke dalam laut. Pukat itu bukan dilemparkan, bukan ditebarkan. Pukat itu dilabuhkan, diturunkan ke dalam laut. Dan kemudian kalau kita sama-sama melihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20, pasal yang ke-21, yang berbicara mengenai Yerusalem Baru. Yerusalem Baru itu adalah pengantin perempuan daripada anak domba. Dan dikatakan Yerusalem Baru itu turun dari surga. Jadi satu sisi secara dunia kita melihat gereja itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gereja itu adalah sebuah organisasi dengan peraturan, dengan ketentuan yang ada di dalamnya. Seperti yang minggu lalu kita sama-sama lakukan, kita mengadakan pemilihan pengurus. Tapi gereja selain daripada sebuah organisasi, itu juga adalah merupakan tubuh Tuhan yang rohani. Gereja itu adalah merupakan kerajaan milik Tuhan yang ada di dalam dunia. Dan gereja itu adalah merupakan sebuah rencana daripada Tuhan yang telah sempurna dari sejak sebelum dunia dijadikan. Dan rencana itu sekarang sedang dijalankan oleh Tuhan. Rencana itu sekarang sedang berjalan di mana satu persatu rencana tersebut tergenapi. Sampai akhirnya nantinya tergenapi secara keseluruhan. Dan kalau kita sama-sama mengingat kembali semangat daripada gereja kita ketika para perintis di tahun 1917 mereka bersama-sama memberitakan Injil. Satu semangat yang didengungkan adalah untuk kembali kepada Alkitab. Untuk melaksanakan perintah Tuhan dengan sepenuhnya. Dan termasuk mengenai gereja. Gereja yang seperti kita sama-sama ketahui sekarang itu mempunyai banyak denominasi. Di dalam dunia ini ada 30 ribu lebih denominasi gereja. Walaupun kalau kita lihat dari 30 ribu lebih denominasi atau aliran yang ada di dalam dunia ini. Mayoritas menggunakan Alkitab yang sama. Mayoritas ya karena ada aliran-aliran gereja yang menggunakan Alkitab yang berbeda. Menggunakan kitab-kitab yang diterbitkan oleh percetakan mereka sendiri. Tapi mayoritas, secara mayoritas kita menggunakan Alkitab yang sama. Kita yang di Indonesia, secara mayoritas kita menggunakan Alkitab yang diterbitkan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Kita menggunakan Alkitab Terjemahan Baru. Versi Indonesia Terjemahan Baru. Tetapi walaupun menggunakan Alkitab yang sama, bisa ada 30 ribu denominasi di dalam dunia. Mayoritas menggunakan Alkitab yang sama, itu bisa sampai ada berbagai denominasi. Nah, satu semangat daripada para perintis gereja kita menyatakan bahwa kita kembali kepada gereja di zaman para rasul. Karena gereja di zaman para rasul itulah yang jelas adalah gereja yang didirikan oleh Tuhan. Karena kalau kita sama-sama melihat di dalam kisah rasul pasal yang kedua, bagaimana gereja di zaman para rasul itu berdiri, itu bukan karena prakarsa atau bukan karena ide daripada jemaat, bukan karena ide daripada 12 rasul. tetapi memang adalah karena kerja daripada Tuhan. Bagaimana sesudah pada hari Pentecostal itu, Prohudus dicurahkan, pada hari itu 3 ribu orang percaya pada kotba yang disampaikan oleh Petrus, dan kemudian mereka memberikan diri mereka di baptis. dan kemudian kalau kita sama-sama melihat di dalam kisah rasul pasal yang ke-8, bagaimana perkembangan daripada gereja pada masa itu, kita bisa sama-sama melihat. Maaf, kisah rasul pasal yang ke-9. Kisah rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Kisah rasul pasal 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan jamai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Prohudus. Seperti yang kita sama-sama ketahui, mulai dari kisah para rasul pasal yang ke-8, dikatakan pada saat itu, gereja di Yerusalem mengalami penganiayaan yang hebat. Dan sehingga pada saat itu, murid-murid yang ada di Yerusalem, orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, mereka itu terpencar. Dan untuk beberapa lama, gereja itu ada dalam sebuah penganiayaan. Terkhususnya gereja di Yerusalem, ada dalam sebuah penganiayaan. Tetapi kita bisa sama-sama lihat di dalam kisah rasul pasal yang ke-9, yang tadi kita selalu baca, adalah bagaimana keadaan itu bisa berubah. Bagaimana keadaan itu, bagaimana gereja, bagaimana orang-orang percaya, yang ada di Judea, Galilea, dan Samaria, yang tadinya ada dalam penganiayaan yang hebat, mereka itu bisa kemudian mempunyai sebuah perubahan keadaan. Bagaimana mereka kemudian bisa hidup dalam keadaan damai. Dan jumlah daripada orang-orang yang percaya, itu semakin lama semakin bertambah besar. Ini semua menyatakan bahwa gereja di zaman para rasul itu memang didirikan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18, ketika dia mengatakan kepada Petrus pada saat itu. Kita bisa sama-sama lihat kembali Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18. Tius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di sini dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid, khususnya kepada Petrus pada saat itu. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang ini itu dimaksudkan adalah Yesus Kristus sendiri. Dan dikatakan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, aku akan mendirikan gerejaku. Gereja di dalam Alkitab terjemahan baru, dalam bahasa Indonesia, itu diterjemahkan sebagai jemaat. Jadi aku akan mendirikan jemaatku, itu maksudnya adalah aku akan mendirikan gerejaku. Gereja milikku. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Mulai dari hari Pentecostal, yang dituliskan dalam kisah Rasul Pasal yang kedua. Di dalam kehidupan kita, seperti tadi kita sama-sama ketahui bahwa di dalam dunia ini ada 30 ribu lebih denominasi, 30 ribu lebih aliran gereja. Dan kita tahu, walaupun menggunakan, sebagian besar menggunakan satu Alkitab yang sama, kenapa bisa ada banyak denominasi? Karena ketika membaca Alkitab yang sama tersebut, ada kesimpulan yang berbeda-beda. Alkitabnya sama. Tapi kenapa bisa ada berbagai aliran? Karena ketika membaca Alkitab itu, walaupun Alkitab itu sama, mereka mempunyai pemaknaan, pengartian yang berbeda-beda. Sehingga muncullah aliran-aliran yang ada di dalam dunia. Apakah itu adalah merupakan sebuah kehendak Tuhan? Kalau kita sama-sama melihat dengan lebih teliti di dalam Alkitab, Tuhan tidak menghendaki adanya berbagai macam aliran di dalam dunia ini. Banyak contoh kita bisa melihat di dalam kitab kisah para Rasul, bagaimana Tuhan menghendaki hanya ada satu gereja. Karena tadi, seperti yang saya sampaikan, gereja itu bukanlah hanya sebuah organisasi di dalam dunia. Gereja itu seperti satu mata uang logam mempunyai dua sisi. Satu sisi gereja itu memang adalah organisasi di dalam dunia. Tapi di sisi yang lain, gereja itu adalah tubuh Tuhan yang rohani. Dan dua hal ini harus terpenuhi. Dan sebagai tubuh Tuhan yang rohani, artinya hanya ada satu gereja. Karena dengan jelas dikatakan di dalam Alkitab, hanya ada satu tubuh Tuhan. yang menjadi sebuah perenungan bagi kita semua pada malam hari ini adalah bagaimana kita berusaha kembali kepada gereja di zaman para Rasul. adalah dengan melihat apa yang dimiliki oleh gereja pada zaman para Rasul tersebut. Minggu lalu, kita telah melihat bagaimana gereja pada zaman para Rasul itu mempunyai rasa takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah mempunyai iman yang berani. Dan ini yang mau kita sama-sama lihat dengan lebih teliti lagi. Yaitu yang kedua, mempunyai iman yang berani. Dengan sebuah harapan bahwa ketika kita mempelajarinya dan kemudian mengetahui bagaimana iman pada saat itu, iman yang dimiliki oleh jemaat pada saat itu, kita bisa meneladani iman mereka. Kita bisa mencontoh iman mereka dan kemudian kita mengarahkan pertumbuhan iman kita kepada iman yang mereka miliki. Iman yang jemaat mula-mula miliki. Dan jemaat mula-mula ini mempunyai iman yang berani. Yang bisa dilihat salah satunya adalah seperti yang kita sudah sama-sama bahas minggu lalu. Dari mujijat yang terjadi pada zaman para rasul. Mujijat ini adalah merupakan sebuah tanda. Kalau kita lihat secara arti, secara huruf ya. Mujijat itu adalah jejak yang ditinggalkan. Jadi seperti kita berjalan, entah mungkin kita berjalan di pantai, atau mungkin kita berjalan di jalan, kita itu bisa meninggalkan jejak kaki. Jejak kaki itu menunjukkan apa? menunjukkan bahwa sebelumnya kita ada di situ. Bahwa kita pernah ada di situ. Kita meninggalkan jejak kita. Dan itulah yang disebut dengan mujijat. Mujijat itu adalah jejak yang menyatakan bahwa Tuhan ada di situ. Dan mujijat ini kita sama-sama melihat adalah merupakan satu hal yang dijanjikan oleh Tuhan. yang dituliskan di dalam kitab Markus Pasal yang ke-16, ayat 17, dan ayat ke-18. Markus Pasal yang ke-16, ayat 17, dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini adalah merupakan sebuah janji daripada Tuhan kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya bahwa mereka itu akan disertai dengan tanda-tanda, dengan mujijat-mujijat. Artinya dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya bahwa mujijat itu bukanlah satu hal yang langka. Mujijat itu bukanlah satu hal yang jarang. Dan kita bisa selalu melihat di gereja para rasul bagaimana mujijat itu luar biasa. Sangat banyak. Kita bisa melihat di dalam kisah para rasul pasal yang kedua. Kisah para rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat puluh tiga. Kisah para rasul pasal yang kedua, ayat keempat puluh tiga. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujijat dan tanda. Lalu kemudian kita bisa lihat di dalam pasal yang keempat, ayat tiga puluh tiga. Kisah para rasul pasal yang kedua, ayat keempat puluh tiga. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpa-limpa. Bahwa pada saat itu di dalam gereja, para rasul itu banyak mengadakan mujijat dan tanda heran. Banyak orang sakit disembuhkan. Banyak orang yang kerasukan setan, setan-setan yang merasuk dalam diri orang-orang tersebut, bisa terusir. Dan mujijat ini bukan hanya dilakukan oleh para rasul. Tetapi kita bisa melihat kisah rasul pasal yang ke-8. Kisah para rasul pasal yang ke-8. Kisah para rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-6. Kisah rasul pasal 8, ayat 6. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya. Ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Kalau kita lihat ternyata ketika terjadi penganiayaan di Jerusalem dan kemudian orang-orang percaya yang ada di Jerusalem itu terpencar, ada seorang yang bernama Filipus. Dia pergi ke Samaria dan kemudian disitu dia memberitakan injil dan melakukan banyak mujijat dan tanda heran. Dan banyaknya mujijat yang dilakukan oleh Filipus ini sampai membuat seorang penyihir yang terkenal yang bernama Simon yang dikatakan telah dari sejak dahulu melakukan sihir dan menakjubkan rakyat Samaria. Dia, Simon itu kemudian percaya pada pemberitaan injil yang diberitakan oleh Filipus dan memberikan dirinya di Baptis. Salah satunya ayat 13 dikatakan, dia takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujijat-mujijat besar yang terjadi. Kita sama-sama renungkan siapa Filipus ini. Filipus ini adalah salah seorang dari tujuh jemaat yang dipilih untuk menjadi penilik. Dan tugas dari penilik pada saat itu, kalau kita lihat di dalam kisah rasul pasal yang ketujuh, tugasnya adalah mendistribusikan bantuan untuk jemaat. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi sekarang, tugas pelayanan daripada Filipus dan enam orang lainnya yang ditunjuk oleh jemaat pada saat itu adalah untuk apa? Seperti badan diakoni, kalau saat sekarang ini. Tapi kita sama-sama lihat ketika dia pergi ke Samaria, dia memberitakan injil dan bersama dengan pemberitaan injil yang dilakukan, dia mengadakan mujijat dan tanda heran. Dan banyak mujijat dan tanda heran yang terjadi pada saat itu di dalam pemberitaan injil yang dilakukan oleh Filipus di Samaria. Padahal Filipus itu siapa? Kalau dalam kondisi sekarang, dia itu adalah anggota dari diakoni yang tugasnya adalah membagikan bantuan yang telah terkumpul di dalam gereja untuk saudara-saudari seiman yang membutuhkan. Badan diakoni yang kita tahu di dalam gereja yang biasa mendistribusikan bantuan, entah berupa uang, entah berupa bahan sembako untuk jemaat-jemaat. Itulah Filipus. Dan kemudian kita sama-sama melihat kembali di dalam kisah para rasu, bagaimana mujijat-mujijat yang ada itu bukan hanya dilakukan oleh para rasu. Kita sama-sama melihat di dalam kisah rasu, pasal 19. Kisah para rasu, pasal yang ke-19, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kisah para rasu, pasal yang ke-19, ayat 11 sampai ke-12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujijat-mujijat yang luar biasa. Bahkan orang membawa satu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Apakah Paulus yang mengadakan mujijat? Terutama di dalam ayat yang ke-12. Sapu tangan kain yang pernah dipakai oleh Paulus diletakkan kepada orang sakit, lalu kemudian lenyaplah penyakit mereka, keluarlah roh-roh jahat. Apakah Paulus yang melakukan hal itu? Tidak. Bukan Paulus. Bukan Paulus memberikan sapu tangannya atau kain yang pernah dipakainya kepada orang. Tapi orang itu mengambil sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan kemudian orang itu meletakkan sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus itu pada orang sakit dan kemudian sakit orang itu hilang. Jadi bukan Paulus memberikan, eh nih, bawa sapu tangan saya. Letakkan di atas orang tersebut. Orang tersebut pasti akan sembuh. Bukan. Jadi siapa yang melakukan mujijat? Orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus itu dan kemudian meletakkan sapu tangan itu ke atas orang yang sakit. Siapa orang itu? Tidak tahu siapa orang itu. Tidak diketahui siapa orang itu. Apakah dia adalah merupakan salah satu daripada para rasu? Tidak diketahui. Apakah dia adalah merupakan salah satu pelayan di dalam gereja? Kita tidak tahu. Tidak disebutkan siapa orang itu. Orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan kemudian meletakkan kain itu di atas orang sakit. Siapa dia? Tidak diketahui. Jadi artinya apa? Di zaman para rasul itu mujijat banyak terjadi di dalam gereja. Dan mujijat itu bukan hanya secara eksklusif dilakukan oleh para rasul. Ada Filipus yang adalah merupakan seorang dari tujuh jemaat yang dipilih oleh gereja untuk melakukan pelayanan meja. Lalu kemudian ada orang yang membawa sapu tangan daripada Paulus. Dan banyak lagi mujijat-mujijat yang terjadi di gereja pada zaman para rasul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana gereja pada zaman para rasul itu bisa mempunyai banyak mujijat dan tanda-tanda heran. Tadi kita sama-sama ingat mujijat itu apa? Mujijat itu artinya adalah jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan ada di situ. Jadi artinya ketika mujijat terjadi itu menyatakan bahwa Tuhan ada di situ. Dan kesembuhan itu bisa terjadi. Roh-roh jahat itu bisa terusir itu adalah karena keberadaan daripada Tuhan. Dan kenapa Tuhan bisa berada di situ? Kita bisa melihat satu contoh di dalam kisah rasul pasal yang ke-9. Kisah para rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai ke-38. Kisah para rasul pasal yang ke-9 ayat ke-36 sampai ke-38. ayat 36 sampai ke-38 di Yoppe ada seorang murid perempuan bernama Tabitha dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yoppe. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang datang ke tempat kami. Ada sebuah peristiwa di mana ada seorang jemaat perempuan yang sakit dan kemudian meninggal. Dan jelas saat itu Dorkas atau Tabitha itu sudah meninggal sehingga karena dia sudah dimandikan kemudian mayatnya itu dibaringkan di ruang atas dari sebuah rumah. Sehingga selanjutnya apa yang dilakukan yang dilanjutnya dilakukan adalah ia tinggal melakukan upacara pemakaman. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang apa yang dilakukan dikatakan ada murid-murid mendengar bahwa Petrus itu ada di Lida lalu kemudian menyuruh dua orang kepadanya untuk datang kepada Petrus meminta segeralah datang ke tempat kami. Untuk apa Petrus dipanggil oleh mereka? Kita lihat di dalam ayat yang ke-39 Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka setelah mereka sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua jemaat dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu dia masih hidup. Apa yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu memanggil Petrus? Untuk apa mereka memanggil Petrus? Mereka memanggil Petrus bukan untuk meminta Petrus memimpin upacara pemakaman apa yang mereka lakukan? Mereka memanggil Petrus dari Lida ke Yope adalah meminta supaya Petrus melakukan sesuatu karena mereka mempunyai iman dan mereka mempunyai iman yang berani sehingga walaupun pada saat itu Tabitha atau Dorcas jelas sudah meninggal bukan dalam keadaan sekarat dia sudah meninggal karena dia sudah dimandikan mayatnya sudah diletakkan di ruang atas lalu apa yang dilakukan? Kalau kita berpikir secara normal seharusnya memanggil Petrus untuk apa? Untuk memimpin upacara pemakaman tapi apa yang dilakukan oleh murid-murid mereka memanggil Petrus dari Lida ke Yope karena apa? karena mereka mempunyai sebuah harapan mereka mempunyai sebuah iman bahwa Petrus bisa melakukan sesuatu bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu melalui perantaran daripada Petrus dan ini yang perlu kita sama-sama renungkan pada saat sekarang ini kenapa pada zaman para rasul itu bisa banyak terjadi mujijat mujijat itu bukan eksklusif menjadi daripada orang-orang tertentu tetapi kalau kita sama-sama teliti di dalam kisah para rasul mujijat mujijat itu terjadi bukan hanya karena dilakukan oleh para rasul tetapi juga dilakukan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya bahkan tadi ada orang-orang yang kita tidak ketahui apakah dia adalah pelayan Tuhan apakah dia adalah rasul apakah dia adalah pengajar atau apakah dia adalah jemaat biasa yaitu orang yang membawa sapu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus siapa dia bisa saja dia adalah jemaat biasa kenapa bisa terjadi kenapa sapu tangan Paulus itu bisa membuat orang itu menjadi sembuh bukan karena sapu tangannya yang sakti bukan karena Paulusnya yang sakti mempunyai kuasa tapi adalah karena iman daripada orang tersebut yang membawa sapu tangan daripada Paulus dan kemudian diletakkan di atas orang yang sakit itu dan iman seperti inilah yang kita sama-sama kejar iman seperti inilah yang ada di gereja pada zaman para rasul iman yang berani kalau kita sama-sama renungkan pada saat sekarang ini kalau kita ada dalam kondisi-kondisi tersebut apakah kita mempunyai iman yang sama apakah kita mempunyai pengharapan yang sama pada saat sekarang ini kalau kita sama-sama renungkan iman yang kita miliki ada perbedaan dengan iman yang dimiliki dimiliki oleh jemaat di jaman para rasul iman yang dimiliki oleh jemaat pada jaman para rasul itu adalah iman yang mengetahui bahwa mujijat itu bisa terjadi dengan doa bahwa mujijat itu bisa terjadi bahwa mujijat menjadi sebuah kenyataan jaraknya itu hanyalah sebuah doa kita bisa sama-sama lihat dalam kitab Yaakobus Yaakobus pasal yang kelima Yaakobus pasal yang kelima ayat 14 sampai 15 Yaakobus pasal yang kelima ayat 14 sampai 15 dan kalau ada seorang diantara kamu yang sakit baiklah dia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni apa yang dikatakan oleh Yaakobus pada jemaat kalau ada seorang diantara kamu sakit Yaakobus bukan dikatakan bawa ke dokter apa yang dikatakan baiklah dia memanggil para penatua jemaat untuk apa supaya mereka mendoakan dia doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu iman ini adalah iman yang mengetahui bahwa mujijat itu bisa terjadi jaraknya itu hanyalah sebuah doa sementara keadaan kita saat sekarang ini adalah kebanyakan dari kita mempunyai iman yang mengetahui bahwa mujijat mungkin akan terjadi mujijat mungkin akan terjadi jadi iman yang mengetahui bahwa mujijat itu mungkin akan terjadi dengan iman yang mengetahui bahwa mujijat bisa terjadi atau jarak antara mujijat itu itu hanyalah sebuah doa itu adalah dua hal yang berbeda iman kita sekarang kebanyakan adalah mengetahui bahwa mujijat mungkin akan terjadi tapi iman daripada jemaat pada zaman para rasul adalah iman yang mengetahui bahwa mujijat terjadi dengan sebuah doa kenapa kita mempunyai iman saat ini yang berpikiran mengetahui bahwa mujijat mungkin akan terjadi pertama karena kemajuan pengetahuan ketika kita ada di kota besar mempunyai pendidikan latar belakang ikan yang lebih tinggi semakin tinggi kita semakin bisa berpikir kita kemudian bisa kemudian mempunyai sebuah iman bahwa mujijat itu mungkin terjadi kenapa karena ketika kita mempunyai sebuah pengetahuan kita bisa mempunyai sebuah pemikiran kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kita harus mencari kehendak Tuhan kita ketika mempunyai pengetahuan kita mengetahui Tuhan itu mempunyai kehendak di dalam kehidupan kita ada keinginan ada sesuatu yang Tuhan kehendaki ada rencana daripada Tuhan di dalam kehidupan kita betul betul pemikiran tersebut tidak salah bahwa berpikir kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kita harus mencari kehendak Tuhan betul ketika seseorang sakit apakah orang sakit itu pasti disembuhkan kita tidak tahu apakah itu adalah kehendak Tuhan apakah kehendak Tuhan orang itu disembuhkan kita tidak tahu dan kita yang kita harus lakukan adalah kita mencari kehendak Tuhan itu adalah satu pandangan yang betul tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa berharap kepada Tuhan pun juga bukanlah satu hal yang salah ketika kita berdoa kepada Tuhan kita berharap kepada Tuhan dan kemudian juga ketika kita mempunyai pengetahuan kita bisa mempunyai sebuah pemikiran Tuhan bekerja melalui usaha yang kita lakukan Tuhan bekerja melalui tindakan kita betul tapi kita lupa doa itu juga adalah merupakan sebuah usaha doa itu berdoa kepada Tuhan ketika kita sakit kita berdoa kepada Tuhan itu adalah sebuah usaha sama seperti ketika kita sakit kita pergi ke dokter kita tidak melakukan apa-apa kita berdoa kepada Tuhan itu juga adalah merupakan sebuah kerja dan Tuhan bisa berkarya melalui usaha itu melalui doa ketika kita mempunyai pengetahuan pengetahuan itu kan didapatkan dari apa dari pengamatan dari penglihatan pendengaran penciuman perasa dari panca indah yang kita miliki kita mengamati kita mengamati peristiwa-peristiwa yang ada lalu kemudian kita membuat sebuah pemikiran kita menguji pemikiran tersebut sehingga kita mempunyai sebuah pengetahuan contoh kalau misalnya kita menjadi petani kita mempunyai pohon mangga ya kita berkebun kita mempunyai kebun kita menanam kebun itu dengan pohon mangga apakah bisa langsung berhasil tidak apa yang kita kita lakukan sebelum kita membuka kebun kita melakukan pengamatan kita akan belajar kita akan belajar mempelajari bagaimana buku pohon mangga itu berbuah bagaimana kebiasaannya bagaimana supaya dia bisa berbuah banyak dan kita mengamak melakukan pengamatan itu berulang-ulang kita bertanya kita melakukan pengamatan berulang-ulang sehingga kemudian kita mendapatkan pengetahuan dan ketika kita mempunyai kemajuan di dalam pengetahuan pengetahuan itu kita dapatkan dengan pengamatan melalui panca indera dan disitulah kita lupa bisa lupa dengan karya Tuhan kita bisa menjadikan Tuhan pengamatan sebagai alternatif dan yang disebut dengan alternatif sama seperti jalan alternatif jalan itu ditempuh kalau jalan utama macet tidak bisa ditempuh maka digunakan jalan alternatif pengobatan artinya kalau pengobatan utama yang banyak yaitu pengobatan medis dokteran itu tidak bisa membantu kita ada pengobatan alternatif Tuhan apakah kita jadikan sebagai alternatif itu pilihan yang kita kita ambil ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa itu yang pertama oleh karena ilmu pengetahuan kita lalu kemudian yang selanjutnya karena kita khawatir kita khawatir kalau misalnya kita dorong orang yang sakit itu untuk berdoa lalu kemudian orang itu enggak sembuh gimana aku akan memalukan kita akan memalukan gereja akan memalukan nama Tuhan kita terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi sebenarnya sama seperti orang yang meletakkan satu tangan yang pernah dipakai oleh Paulus tahu nggak dia mungkin ya sering terjadi tapi kalau kita lacak balik orang yang pertama kali melakukan itu yang pertama kali mengambil sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus lalu kemudian meletakkannya kepada orang ini yang bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita pada malam hari ini kenapa jemaat mula-mula itu bisa mempunyai iman yang berani kita lihat seperti jemaat di Yope ketika Tabitha meninggal mereka memanggil Petrus supaya Petrus melakukan sesuatu mereka memanggil Petrus bukan untuk meminta Petrus memimpin upacara pemakaman supaya mereka Petrus melakukan sesuatu lalu kemudian perempuan-perempuan yang ada di rumah daripada Dorcas itu ketika menunjukkan pakaian-pakaian yang pernah dibuat oleh Dorcas selama hidup untuk apa karena mereka berharap ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Petrus dengan keadaan tersebut dan tidak ada kekhawatiran tidak ada ketakutan of bagaimana kalau misalnya Petrus tidak bisa melakukan apa-apa bagaimana kalau misalnya ini bukanlah kehendak Tuhan bagaimana kalau misalnya tidak terjadi apa-apa bagaimana kalau misalnya Tuhan tidak berkenan mereka tidak memikirkan hal tersebut mereka berharap mereka meminta kepada Tuhan ini yang bisa menjadi sebuah perenungan bagi kita pada malam hari ini apakah iman kita pada saat sekarang ini adalah iman yang mengetahui mungkin bisa terjadi mujijat kalau Tuhan berkenan atau iman yang mengetahui bahwa mujijat bisa terjadi dengan sebuah doa Bukan berarti mempunyai pengetahuan itu salah bukan berarti kita tidak perlu mencari kehendak Tuhan bukan tetapi beriman kepada Tuhan berharap kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan di dalam usaha kita bersandar kepada Tuhan bukan berarti saya mengatakan kalau sakit tidak usah ke dokter berdoa saja bukan tapi bagaimana iman kita ketika kita pergi apakah kita menjadikan Tuhan sebagai alternatif atau kita jadikan Tuhan sebagai yang utama pergi ke dokter ketika sakit dengan menjadikan Tuhan sebagai yang utama itu juga bisa dilakukan ketika sakit tidak pergi ke dokter berdoa saja di rumah sama dengan ketika sakit pergi ke dokter menjadikan Tuhan sebagai yang terutama karena dilihatnya adalah dalam hati kita biarlah ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua pada sore hari ini pada malam hari ini biarlah kita bisa biarlah mempunyai iman seperti jemaat mula-mula dan biarlah hal ini bisa membangun iman kerohanian kita amin